Presiden Jokowi Dodo menghadiri malam puncak perayaan Hari Raya Waisak 2559 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kehadiran Presiden Jokowi disambut hangat ribuan umat Buddha yang memenuhi pelataran Candi Borobudur. Tahun ini perayaan Hari Waisak diberi tema mengembangkan benih kebudaan dalam diri masing-masing. Acara berlangsung sekitar satu setengah jam dengan menampilkan beberapa kesenian umat Buddha. Selain Presiden Jokowi, sejumlah Menteri Kabinet Kerja dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, turut hadir pada acara itu. Dalam sambutannya, Presiden meminta umat Buddha menjadikan momentum Hari Raya Waisak untuk merenungi kembali ajaran yang dicontohkan Siddhartha Gautama. Selamat datang, Bala Turanga. Para Menteri Kabinet Kerja, salam sejahtera. Pada setiap perayaan kesanang natural, kebijaksanaan tanpa guru dan kebijaksanaan. Hari Suci Waisak tahun ini dapat membawa ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian tidak saja bagi umat Buddha, tetapi juga bagi umat manusia seluruhnya. Perayaan Hari Suci Waisak tahun ini tentu menjadi momentum bagi umat Buddha untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur ajaran Sang Buddha. Siddhartha Buddha Gautama telah mengajarkan dharma yang berisi nilai-nilai universal, falsafah kehidupan yang mendalam, serta pencerahan tentang hakikat dan makna kehidupan umat Buddha yang sejati. Buddha Gautama juga telah menunjukkan keteladanan kepada umat manusia dalam menyempurnakan kebajikan.